Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Sekarang masuk pembahasan Hukmul Mustasna bi'illah Sekarang masuk hukum Al-Mustasna bi'illah Qala berkata Ibn Wajirum Wal-Mustasna bi'illah yunsobu idhaka nalikalamu taman mujaban Mustasna dengan illah itu dinasobkan apabila Kalamnya itu adalah kalam yang tam, mujab Tam dan mujab Ini pada pembahasan dasar sudah kita lewati Terkait dengan makna tam dan mujab Baik Ya maksud tam ringkasnya apa Kalimat itu adalah kalimat yang tam Kalimat yang sempurna Itu disebutkan Mustasna minhunya Alapun makna mujab Artinya kalimat tersebut Musbat Ya mut Musbat Artinya apa Dia bukana Nabi Baik Nahu contohnya Qom al-Qawmu illah Zaidan Qom itu telah berdiri kecuali Zaid Ya Perhatikan disini Mustasnanya adalah Zaidan Dia dinasob Setelah illah Karena kalam disini Tam dan mujab Sempurna sudah Qom al-Qawmu Nah al-Qawmu disitu Mustasna Minhunya Ya Kemudian mujab Disitu mut Musbat Tidak didahuli oleh Nafi Baik Kemudian Wahor Janna su'ila amrun Manusia telah keluar Kecuali Amr Nah ini juga jelas ya Ada Mustasna Minhunya Artinya Kalamnya adalah tam Ya kemudian dia Tidak didahuli oleh Nafi Baik Ada pun penjelasan Lebih Rincinya Nanti pada syarahnya Wa ingkanal kalam Mumanfiyan Taman Nah kalau kalamnya itu Nafi Ya Dan juga tam Ya tam Disebutkan Mustasna Minhunya Tetapi didahuli oleh Nafi Jazafihi al-badalu Wa nasbu Ala al-istisna Jadi boleh Padanya Itu Badal Dan juga Boleh Nasob Sebagai Istisna Ya artinya Boleh Badal Boleh Nasob Sebagai Istisna Nahu Maqom al-qomu Illa Zaydun Wa illa Zaydan Contohnya adalah Maqom al-qomu Illa Zaydun Atau juga Maqom al-qomu Illa Zaydan Nah perhatikan disini Mustasna Minhunya disebutkan Yaitu al-qom Tetapi dia Manfi Kalimatnya Adana Nafimah Maka dalam Keadaan ini Dia Boleh Dua Boleh Dinasob Sebagai Istisna Ya Yaitu Mustasna Kemudian Boleh juga Sebagai Badal Kemudian Wa ingkanal Kalamu Naqishun Kana Ala Hasabi Ala Awamili Dan jika Kalamnya itu Naqish Naqish Ya kalamnya Naqish Artinya apa Tidak Disebutkan Mustasna Minhunya Ya Maka Dia itu Sesuai Dengan Amilnya Nahu Contoh Maqomailah Zaidun Perhatikan disini Ma Qomailah Zaidun Tidak disebutkan Mustasna Minhunya Artinya Fi'il Qomah Disitu Dia masih Membutuhkan Apa Fa'il Maka Kata setelah Ilah Mengikuti Amilnya Kalau amilnya Butuh fa'il Artinya Dia disitu Jadi fa'il Maqomailah Zaidun Tidaklah Berdiri Kecuali Zaid Kemudian Wa maderobtu Ilah Zaidan Wa maderobtu Ilah Zaidan Wa maderobtu Ya Ya Nah disini Tidak disebutkan Mustasna Minhunya Dan dia Amilnya disini Butuh kepada Maf'ul Maka Setelah Ilah itu Maf'ulun Maf'ulun B Kemudian Wa ma Marartu Ilah Biza'idin Ya Insya Allah Jelas ini Baik Qala Asyari Haf'idhallahu Ta'ala Aqulu Saya katakan Al-ismul Waqi'u Ba'da Ilah Isim yang Terletak Setelah Ilah Lahu Dia memiliki Minhaithu Al-Irabu Dari sisi Irob Ya Dari sisi Irob Isim setelah Ilah itu Memiliki Thalathu Halatin Tiga Keadaan Ya Memiliki Tiga Keadaan Ya Al-Halatul Ula Keadaan Yang pertama Wujubun Nasbi Alal Istisna Ya Dia Nasob Alal Istisna Artinya Dia wajib Nasob Dia sebagai Mustas Mustasna Al-Halatul Thaniyatu Keadaan Yang Kedua Jawazun Nasbi Alal Istisna Yang pertama Dia boleh Nasob Sebagai Mustasna Au Itba'uhu Atau Kemudian Au Itba'ihi Atau Kenasob Atau Boleh Juga Mengikutkannya Lima Qobla Ilah Mengikutkannya Kepada Apa yang Sebelum Ilah Ala'an Nahu Badalun Minhu Sebagai Badal Darinya Wahual Arjah Dan ini Yang Yang Lebih Rojih Baik Jadi Keadaan Yang kedua Tadi Keadaan Yang kedua Nanti Nanti akan ada Rinciannya Lagi Bahwasannya Ketika Kalamnya Itu Apa Tam Manfi Ya Sempurna Dan Nabi Kalau yang pertama Kan apa Tam Mujab Jelas Nasob Sebagai Mustasna Kemudian Tam Man Manfi Kalau Tam Manfi Dua Boleh Nasob Sebagai Mustasna Ya Dia Boleh Juga Badal Tetapi Kata Syar Bahwasannya Dia Sebagai Badal Itu Yang Lebih Lebih Kuat Lebih Rajih Ya Tetapi Ini Tidak Masalah Intinya Mau Dinasob Sebagai Istisna Ya Silahkan Mau Sebagai Badal Boleh Baik Kemudian Al-Halatu Thalitha Keadaan Yang ketiga Wujubu I'robihi Ala Hasabil Awamili Allati Qubla Ila Wajib I'robnya Itu Sesuai Dengan Amil Yang Sebelum Ila Ini Sebagaimana Yang Telah Beliau Sebutkan Dari Di Dalam Matan Baik Jadi Dari Sisi I'robnya Isim Yang Terletak Setelah Ila Itu Ada Tiga Keadaan Fa Amma Al-Halatul Ula Ada pun Keadaan Yang pertama Wahia Wujubu Nasbihi Ala Istisna Yaitu Wajib Nasobnya Dia Sebagai Mustasna Fasyartuha Maka Syaratnya Ayyakuna Al-Kalam Al-Kalam Al-Ladhi Qobla Ila Kalam Yang Sebelum Ila Itu Taman Mujaban Itu Tam Mujab Bifathil Jim Dengan Menfaat Jimnya Mujab Bukan Mujib Mujab Dengan Menfaat Jimnya Wa Makna Kaunil Kalami Taman Dan Makna Kaunil Kalam Taman Ya Makna Kalam Itu Adalah Tam Ayyudhkar Fihi Al-Mustasna Minhu Disebutkan Padanya Mustasna Minhu Itu Makna Tam Yang Namanya Mengecualikan Ada Yang Dikecualikan Darinya Ya Yaitu Mustasna Minhunya Wa Makna Kaunihim Mujaban Dan Makna Kalam Kalam Mujab Ayyakuna Musbat Yaitu Kalam Itu Musbat Kalam Yang Positif Maksudnya Lam Yataqaddamhu Lam Yataqaddamhu Nafyun Wala Sibuhuhu Yaitu Tidak Mendahulunya Nafi Ataupun Sibuhun Nafi Jadi Bukan Sekedar Nafi Saja Tetapi Sibuhun Nafi Apa Sibuhun Nafi Contohnya Wahuwa An-Nahyu Wal-Istifham Larangan Dan juga Istifham Ya Artinya Mujab Itu Musbat Kalau yang namanya Musbat Tidak Didahulih Oleh Nafi Jelas Dan juga Tidak Didahulih Oleh Nahyu Larangan Dan juga Istifham Jadi Mujab Itu Artinya Dia Tidak Dihidahulih Oleh Nafi Ataupun Sibuhun Nafi Nahyu Contohnya Qawma Al-Qawmu Illa Zaidan Jelas Ini Sudah Qawma Al-Qawmu Illa Zaidan Qawma Fi'lun Madin Mabani Al-Fadhi Lama Halalahu Min Al-Hirab Ya Al-Qawm Fa'ilun Mekbu'un Bil-fi'l Wa'alamatuh Rabihi Addammatu Allah Hiratu Al-Akhirihi Illa Adatu Istisna Zaidan Mustafna Mansubun Wujuban Al-Istisna Wa'alamatuh Nasbihi Al-Fadhat Zahir Al-Akhirihi Kemudian Wahor Jannasu Illa Amron Ini sama ya Cara menghirupnya Juga sama Kemudian Fa'kulun Min Zaidan Wa Amron Setiap Dari Zaid Amr Mansubun Wujuban Analisis Dia Dinasub Wajib Disitu Nasub Artinya Tidak ada Yang lain Tidak bisa Dibaca Yang lain Tidak bisa Dijadikan Kedudukan Erop Yang lain Jadi Dia Wajib Mansub Sebagai Mustafna Karena Kalam Yang telah Berlalu Itu Tamun Mujab Adalah Kalam Tam Yang Mujab Amma Kaunuhu Taman Adapun Kalam Tam Fali Annahu Ya Maka Karena Dia Dukirah Fihi Al-Mustafna Minhu Kalam Pada Contoh Ini Disebut Adalah Apa Tam Ya Karena Disebutkan Padanya Mustafna Minhu Ya Mustafna Minhu Wahwa Al-Qaum Yaitu Al-Qaum Fil-Mithali Awal Pada Contoh Yang pertama Wad-Nasu Fil-Mithali Thani Dan An-Nas Pada Contoh Yang Kedua Itu Mustafna Minhunya Ada Jadi Kalimatnya Kalam Ini Disebut Kalam Tam Wa Amma Kaunuhu Mujaban Adapun Kalam Itu Mujab Fari Annahu Lam Yasbiq Atam Atau Lam Yusbaq Karena Dia Lam Yusbaq Tidak Didahului Bin Nafin Walas Sibihi Dengan Penafian Dan Sibhun Nafi Ya Tidak Dato Nafinya Maqam Al-Qum Ila Zaydan Horajan Nasu Ila Amrun Tidak Nafi Dan Sibhun Nafi Maka Jelas Kalam Ini Kalam Tam Mujab Maka Isim Setelah Ila Wajib Nasab Sebagai Mustafna InsyaAllah Mahfum Kemudian Wa'ammal Halat Ustaniyatu Ada pun Keadaan Yang kedua Wahia Jawazul Wajah Ini Yaitu Keadaan Yang Apa namanya Kedua Itu Jawazul Wajah Ini Boleh dua Dua sisi Atau dua Bentuk Ya Fasyartuha Masyaratnya Ayyakun Al-Kalamul Mutaqaddimu Taman Goyro Mujabin Nah Yang kedua Yaitu Ketika Kalam Yatam Dan Goyro Mujab Ayy Goyro Musbatatin Ya Artinya Goyro Mus Musbat Karena Mujab Tadi kan Mus Musbat Artinya Bianta Koddamahun Nafyun Nafyun Sibuhuhu Nah Kalam Itu Tam Dan Dia Goyro Mujab Itu Dengan Mendahuluinya Nafy Atau Sibuhun Nafy Artinya Dia Didahului Oleh Nafy Dan Sibuhun Nafy Nafy Contohnya Maka Malkom Ila Zaydan Bedakan Dengan Yang di Atas Contohnya Disini Didahului Oleh Nafy Ada Mana 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 Nah Ingat Kalau didahului Nafy Disini Artinya Kalam Nafy Goyro Mujab Dan Disini Disebutkan Mustasna Min Hunya Al-Qaum Maka Setelah Ila Boleh Dua Jadi Boleh Makom Al-Qaum Ila Zaydan Artinya Disini Dia Sebagai Badal Bisa Juga Aw Ila Zaydan Atau Bisa Ila Zaydan Yaitu Makom Al-Qaum Ila Zaydan Fazeidun Biraf Ibadal Min Al Qaum Nah Kalau Dibaca Zaydun Dengan Rafa Maka Dia adalah Badal Dari Qaum Ingat Badal Ada pun Contohnya Disini Dia Rafa Karena Contohnya Saja Kalau Mustasna Min Hunya Itu Apa Adalah Makhpurun Bin Nasob Maka Artinya Kalau Dia Sebagai Badal Setelah Ila Maka Dia Juga Nasob Kemudian Tadi Min Al-Qaum Badal Ba'din Min Min Kul Ya Badal Ba'd Min Min Kul Ya Jelas Ba'd Min Min Kul Kemudian Wabadal Marfu'i Marfu'un Mitluhu Badal Dari Isim Yang Marfu' Itu Marfu' Semisalnya Sama Dia Juga Marfu' Wa Zaidan Nah Dan Zaidan Bin Nasbi Alal Istisna Dengan Nasob Itu Dia Sebagai Mustasna Wal Wal' Al-Aw'lu'arjah Yang pertama Lebih Ro' 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 dua perkara tersebut ya boleh, ya sudah tidak usah pusing-pusing karena kalam yang lalu itu adalah kalam yang ya sudah sama karena disebutkan padanya mustasna yaitu al-qawm ada pun kalamnya itu adalah karena dia dinafikan dengan mana? nafi contohnya dari Al-Quran adalah ma fa'aluhu illa qalilun minhum ma fa'aluhu illa qalilun minhum ya ya kira'ah as-saba'ah as-saba'atu illa ibna amir illa qalil ya jadi disitu ya maksudnya kira'ah yang tujuh yaitu kira'ah yang tujuh itu membaca dengan apa namanya kecuali ibnu amir ya membacanya dengan illa qalil bihra bihrafa' ya jadi ala anahu badalun minal waw fi fa'aluhu kalau dibaca dengan rapa dia sebagai badal dari Al-Waw pada fa'aluhu badal dari wawul jama'ah jama'ah yang sebagai fa'ilnya itu dibaca dengan apa ma fa'aluhu illa qalilun minhum ya jadi yang tujuh kecuali ibnu amir itu membacanya dengan roh roh pa'illa qalilun artinya dia dijadikan sebagai badal nah kemudian dia adalah badalu ba'din min minkul wa qora'a ibnu amir wahdahu nah ibnu amir sendiri nah dia sendiri itu membaca illa qalilun jadi ma fa'aluhu illa qalilun minhum bin nazmi alal istisna kalau dia baca dengan qalilun dengan nasob itu sebagai mustasna wal awwalu arjahu kama takodama ya nah inilah kenapa kemudian dirojihkan badal itu lebih lebih roh lebih rojih ya karena cuma disitu ibnu amir yang membacanya dengan nasob padapun yang lainnya ya itu apa namanya membaca dengan apa kopak sebagai badal misalnya jelas untuk keadaan yang yang kedua ya jelas ya untuk keadaan yang yang kedua kemudian ada pun keadaan yang ketiga wajib irobnya itu sesuai dengan amil yang ada sebelum illah fasyartuha syaratnya ayakun al kalamu al mutaqaddimu naqison manfiya syaratnya apa kalamnya naqis dan nafi ya wa makna kaunil kalami naqison makna kalam itu naqis Allah yudhkar Allah yudhkaro Allah itu asalnya an kemudian la Allah yudhkaro fihi al mustasna minhu tidak disebutkan padanya mustasna minhu fainkanala amilu alladhi qobla illah ingatnya yang ketiga ketiga ini naqis man manfi ya sudah keadaan pertama tam mujab nasob wajib yang kedua tam man manfi tam man manfi ya kalau tam manfi boleh doa boleh nasob sebagai mustasna boleh bah badal tetapi badal yang lebih wajib jangan terlalu dipusingkan masalah tersebut kemudian yang ketiga kalimatnya naqis man manfi kalau naqis manfi sesuai dengan apa amilnya ya baik dan makna nakis tadi tidak disebutkan mustasna minhu faingkanal amilu alladhi qobla illah jikalau amil yang sebelum illah itu yatlubu menuntut failan fail rofa'ata al-mustasna alal fa'iliyati maka engkau rofa'kan mustasna sebagai fa'il nahhu contohnya maqom illah zaidun lihat dulu sebelum adanya illah maqom tidaklah berdiri ada mustasna minhunya tidak ada kalimat ini naqis kita lihat maqom menuntut apa amilnya disini yaitu fi'il qom menuntut fa'il maka kita rofa'kan isimnya setelah illah sebagai fa'il sesuai dengan amil maka zaid itu dirafa' sebagai fa'il dengan ko komah waingkana yatrubu mafulan bihi nah jikalau amilnya itu amil yang sebelum illah itu menuntut maful bih nasabta al mustasna alal mafuliyati engkau nasabkan mustasna itu sebagai maful ya nahhu contohnya itu maful bih ya ma darabtu illah zaidan perhatikan disini ma darabtu saya tidak memukul ya amilnya disini menuntut maful bih maka yang setelah ilah maful maful bih dinasab illah zaidan fa' zaidan mansubun alal maful liyati bih darabah zaid dinasab sebagai maful dengan darabah waingkana yatlubu jaron wa majruron nah jikalau amil yang sebelum illah itu menuntut jar dan majrur ya ta'allaku bihi yang dia muta'alik dengannya jaror ta'al mustasna biharfi jarin kau jarkan mustasna dengan huruf jarnahu ma marartu illah bih zaidin fa' zaidin majrurun bilba wal jar wal majrur muta'alikun bih marartu fal mustasna fi hadhil amtilati uriba ala hasabi ma taktadihi alawamilu allati qobla illah mustasna pada contoh contoh ini di irob ala hasabi ma sesuai dengan apa yang taktadihi menuntutnya alawamilu alati qobla illah yang sebelum illah jadi sesuai dengan tuntutan dari amil yang sebelum illah ya min rab'in au nas bin au jarin yaitu apa namanya di irob dengan apa min rab'in au nas bin au jarin rapa nas ataupun jar karena kalam yang telah berlalu itu nakis dan man man fi baik amma kawnuhu nakison ada pun ya kalam tersebut adalah nakison falianal mustasna minhu mahzuh pun karena mustasna minhunya mahzuh ya artinya dibuang tidak ada takdir mahkoma ahdun illa zaidun nah perhatikan disitu mahkoma ahdun illa zaidun ya kalau dimunculkan mustasna minhunya ya mustasna minhunya artinya disitu apa tidak lagi mengikuti ah amil mengikuti amil maka disitu kalau zaidun artinya dia sebagai ba'dal masuknya keadaan yang keberapa ini kedua kan apa tamman manfi jelas ya jelas insyaallah mafum adapun kalam tersebut manfi karena telah mendahulinya adat na nafi alat untuk menafikan yaitu mana nafi insyaallah jelas kemudian dan contohnya dari al-Quran al-Azim firman Allah ta'ala dan tidaklah beriman bersamanya kecuali sedikit ya tidak kalil jadi sebagai apa sebagai sepertinya apa sebagai fa'il fa'il ahsanta wa la ta'budu wa la ta'buduna illallah sebagai apa lafzul jalalah disitu namasanta la ta'buduna illallah ya kalian itu tidaklah beribadah kecuali kepada Allah wa la yahikul makru say'u illallah bi ahlihi disini bi ahlihi ada huruf jar ya berarti dia juga jar fa'ilun marfu'un alal fa'iliyati bi amanah nah kalil dia marfu'un sebagai fa'il dengan fi'il amanah kalau lafzul jalalah dia dinasab sebagai maf'ul ya ta' dengan ta'budun wa bi ahlihi nah bi ahlih jelas itu jarun wa majerud muta'alikun bi fi'il yahiku nah kemudian wa yusamma al istisna fi hadhil halati mufarro nah istisna dinamakan istisna dalam keadaan ini dinamakan mufarro itu dalam keadaan yang ketiga jadi dalam keadaan ketiga ini istisna dinamakan istisna mufarro kenapa dinamakan istisna mufarro li anna alamila alladhi qobla illa karena amil yang sebelum illa qod tafarro lil amali ya sungguh telah selesai ya lil amali untuk beramal telah selesai beramal fi ma ba'daha pada apa yang setelah nya hatu setelah il illa ya tidak amil sebelum illa itu kan beramal bisa menuntut fail menuntut apa mufarro ya kan artinya apa kalau sebelum illa dia belum selesai beramal maka amil yang sebelum illa tadi selesai beramal pada apa yang setelah il il ya kan dia beramal pada apa yang setelah il il paham no itu istilah kenapa disebut istisna disitu adalah istisna mufa mufa gerok karena tadi hamil yang sebelum illa itu selesai beramal pada apa yang setelah il alhamdulillah selesai pembahasan tentang hukum mustasna dengan illa tinggal satu pembahasan atau dua pembahasan lagi insyaAllah mungkin satu pertemuan lagi selesai pembahasan tentang mustasna wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh